halo teman teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya idumaran buat teman teman yang sedang menonton video ini semoga dalam keadaan sehat walafiat dan yang sedang sakit semoga penyakitnya segera diangkat sama Allah dan selalu diberikan kesehatan untuk kesempatan kali ini saya akan menyelamatkan bonsai kelapa yang tidak terawat dan sudah pecah batok kelapanya atau sudah lepas jadi ada beberapa ini sudah sopot batok kelapanya jadi dia perlu tambahan nutrisi karena potnya juga kurang besar dan ini juga karena potnya sudah cukup jadi tidak perlu penambahan media tanam disini juga ada ini saya akan mengambilnya ini kebetulan tidak terawat seperti ini dan akarnya cuma ada dua ada tiga jadi ini yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan nutrisi untuk pembesaran daun dan dia masih bertahan hidup dan ini masih ada akar-akar yang tumbuh baru jadi saya akan menggantinya di pot yang besar nanti akan jadi lebih subur mungkin ada teman-teman yang punya bonsai kelapa yang kurang media tanam harus ditambah media tanam agar bonsai kelapa menjadi subur nah oke teman-teman jadi ini bonsai kelapa yang sudah lepas batok kelapa nya jadi bonsai kelapa yang sudah lepas seperti ini teman-teman wajib untuk menambahkan media tanam atau mengganti pot dan menambah media tanam yang lebih besar jadi bonsai kelapa yang sudah lepas batok seperti ini itu sudah tidak punya cadangan makanan atau nutrisi jadi teman-teman wajib untuk menambah media tanam yang lebih baik dan buat teman-teman yang punya bonsai kelapa yang di media air dan sudah lepas batok kelapa nya juga itu perlu dipindah ke media tanah agar kesuburannya itu terjaga ya teman-teman oke teman-teman saya sudah siapkan pot nya yang lebih besar jadi ukurannya 5 kali lebih besar ya teman-teman dan tentunya tadi sudah siapkan media tanah juga kemudian kita bongkar saja karena ini ada akar ya teman-teman kita potong saja kemudian kita tarik seperti ini kemudian kita tarik seperti ini teman-teman pasti dia akan terangkat seperti ini mudah terangkat seperti ini teman-teman oke teman-teman karena ini terlalu tinggi seperti ini jadi saya akan jadi saya akan membongkar seperti ini kemudian saya akan menimbun sampai seperti ini teman-teman kita tetap saja seperti ini kemudian kita timbun saja kemudian kita tarik kemudian yang ini saya akan menambahkan media tanam kemudian ini kita siram yang ini akan saya tambah media tanam kita bersihkan dulu batunya oke teman-teman kemudian kita siapkan media untuk meng-ground seperti ini karena ini ada yang keluar seperti ini saya akan menaling kita tarik seperti ini biar lurus seperti ini kemudian saya akan memasang ground seperti ini kita paskan saja jika sudah cukup kita bisa kunci dengan strape kita strape seperti ini bagian bawah juga seperti ini biar kita pasang kembali biar kita pasang kembali kemudian kita isi media tanahnya kita isi kita isi kita isi kita isi kemudian kita siram ini membuong hanya kita kita p selamat menikmati oke teman-teman, jadi nanti insyaallah akan subur seperti ini jadi daunnya akan lebih hijau, lebih subur, lebih mengkilat, dan tentunya batangnya lebih besar seperti ini ya teman-teman, dan saya akan menunjukkan untuk teman-teman akarnya yang saya lakukan ground ini selama kurang lebih 2 bulan dan saya akan membongkarnya saya sengaja kasih seperti ini agar datang bagian atas itu tumbuh akar seperti ini nah ini kan tumbuh akar teman-teman saya akan mencoba membongkar nanti saya akan mengembalikan lagi jadi ini masih banyak akar-akar yang tumbuh masih kecil seperti ini 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 teman-teman ini saya akan membongkarnya dulu kebetulan ini di dalamnya ada batunya teman-teman seperti ini apa mungkin selamat menikmati oke, jadi seperti ini karena ini masih banyak akar yang tumbuh masih kecil saya akan kembalikan groundnya dan saya berharap nanti akarnya akan lebih banyak lagi dan bonggolnya lebih besar dan nanti akan menjadi boncay yang lebih indah ya teman-teman oke cukup sekian video dari saya semoga video-video yang saya berikan selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe yang suka sama video ini jangan lupa di like di share ke teman-teman biar teman-teman yang belum tahu bisa tahu dan jangan lupa juga di share ke media sosial teman-teman semuanya nantikan video-video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati